Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro Jumpa kembali dengan channel Harry Pleci Kali ini saya Ada kasus Vario 150 Dimana keluarnya Indikator Kilometer Ini tidak nyala Ini harusnya waktu digas Seperti ini Ini bisa bergerak Jarumnya Karena sensor speednya Atau sensor idling stopnya Di roda belakang Jadi kalau roda belakang Diputar Harusnya nyala Sensornya disini Jadi satu sama sensor idling stop Saya akan coba cek dulu Jalur-jalurnya Dari sensor ini Biasanya itu kabel yang di bawah Box filter ini Disini Ini biasanya putus Saya cek dulu Oke teman-teman Ini box filternya sudah saya lepas Dan setelah saya cek kabelnya Ternyata Benar dukaan saya Ini ada yang terkelupas Ini ada yang terkelupas Jadi posisinya tadi begini Jadi kebesek Sama rangka motor Ini banyak sekali kasus Terutama motor Vario seperti ini Ini sering putus pada bagian Kabel sensor speednya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini salah satu kabelnya Ada yang putus Oke teman-teman Ini kabelnya sudah saya sambung kembali Dan saya lapisi Pakai isolasi sepon yang tebal itu Biar tidak melupas lagi Sudah aman ini Kita coba hidupkan Sudah nyala lagi belum? Sudah mau nyala Carumnya sudah bergerak Berarti sudah normal Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video saya selanjutnya